Sesuai janji saya, saya akan unboxing atau sedikit review lah Untuk casing, salah satu casing dari Paradox Jadi kalau kalian lagi nyari-nyari casing Yang pas buat rakit kalian pakai watercooling Watercooling mana yang pas Kalian jangan skip videonya karena saya akan benar-benar real Dari mulai ukuran, lebar, kali tinggi dan apanya lah saya bakal real Oke langsung aja kita buka biar kalian gak penasaran Untuk spesifikasi casingnya, kalian bisa lihat dari depan nih Untuk berat ya, berat kotor ini Berat kotor itu sekitar 7,2 kg Dan berat bersih sekitar 6 kg Untuk kuantitinya pasti 1 kg Untuk ukurannya kalian bisa lihat Biar real Kita buka aja, langsung Oke Kita tarik dulu, tinggal kita buka Nah Untuk finder sendiri ini cuma satu warna ya Jadi kita buka harus hati-hati Ini bagian bawahnya mana Ini bagian bawah Oke kalian bisa udah bisa nilai ya Dari penampakan Depan udah tempered glass Samping tempered glass Yang bikin menarik Jadi si tempered glass samping ininya Gak usah pakai baut Jadi kalian tinggal Ada engsel ya Engsel Kita buka dulu Jadi kalian tinggal Gini aja Nah Udah simpel banget Oke Kita Ke spesifikasi lengkapnya Dari Depan dulu Dari depan dulu Ini ada tempered glass Untuk ukuran Sekitar 3 mm lah Kayak tempered glass Tempered glass Kayak yang lain pastinya ya Kalau untuk samping Tempered glassnya itu ukuran Sama 3 mm juga Untuk Darah atas Darah atas itu ada tombol power USB 3.0 Dan USB 2.0 Ada 2 Mix Speaker Reset Dan RGB Oke Jadi kalau kalian tahu Casing paradox trister Ini mungkin Segilas mirip ya Untuk kayak ukurannya Dan yang bedain Ini cuma dapat Satu fan RGB Sedangkan untuk tristernya itu ada Empat atau tiga Kalau salah Dia udah Udah dibekali dengan RGB Ini bukan sekedar RGB Tapi ARGB Untuk bagian Dan belakang Bagian belakang disini ada Terdapat satu Terdapat satu buah fan Ukuran 12 cm Dari Paradox juga Dan untuk Swat VG nya Disini ada Tujuh Seperti biasa Kayaknya ini gak bisa vertikal Jadi beda dengan fan rear Dengan trickster Kalau trickster Bisa vertikal Kalian tinggal beli PC eraser nya Dan VGA kalian bisa terlihat Dengan cakep Sebelah kiri Nah disini Jadi untuk Power supply nya Dia taruh di sebelah kiri Nah Kalian bisa Lihat nih Sebelah kiri Untuk bagian sampingnya Kita buka aja Ada dua buah baut Yang kalian harus buka dulu Sebelum buka sampingnya Kalau untuk sebelah sana Tinggal kalian tarik aja Karena udah Menggunakan engsel Jadi Kalau kalian Pengen build up Dengan Manajemen kabel yang bagus Ya Salah satunya Pilih dari fan rear Karena ini Buat kabel manajemennya Lega banget Yang pasti gak balik keliatan Dari depan Untuk hard disk Hard disk 3.5 Itu disini Kalian bisa pasang dua Untuk SSD Mungkin kalian bisa pasang Harus di dalam Karena disini Cuma bisa hard disk Yang 3.5 in Kita buka aja Nah Oke jadi Untuk bagian atas Kalian udah dibakali Dengan namanya Dust filter Nah Dust filter ini Biar kalian Memudahkan kalian Untuk membersihkan debu Untuk Bagian atas Kalian bisa memasang Radiator dengan ukuran 240 Alias Dual fan doang ya Jadi kalian kalau Beli water cooling Ukuran 360 Atau 420 Kalian gak mungkin bisa Karena ini cuman muat Dua fan ukuran 14 cm Dan 12 cm Untuk bagian bawah Kalian juga bisa Tambahin Dua buah fan juga Ukuran 12 cm Jadi untuk Hard disk yang ukuran 2.5 nya Bisa support dua Untuk ukurannya Lebarnya berapa Oke kesini aja Kita bakalan kasih tau Dengan real Nah Untuk Lebarnya Ini sekitar 28.5 Untuk sepanjang 35 Untuk tinggi Tingginya Di 43 Oke Jadi untuk motherboard apa Saya aja yang support Kita buka dulu Yang pastinya dari ATX Micro ATX Dan Mini ITX Gitu aja Oke sekitulah aja Review dari Jutek Semoga bermanfaat Oh iya Untuk kalian yang suka lari Atau jogging Kalian juga bisa menggunakan Dari Junder Kalian bisa beli di GAS komputer Atau Tuta Tiso Oke Terima kasih yang udah subscribe Like and share Goodbye Salam dari Binjai